Anggota DPRD Kabupaten Pati, Sabtu pagi, melaksanakan kegiatan rapat paripurna terkait pengesahan perubahan Pro-Pemperda Kabupaten Pati tahun 2020. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, serta Wakil Ketua DPRD lainnya, Muhammadun dan Wakil Bupati Saipul Arifin. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin menyampaikan, rapat paripurna yang digelar ini merupakan hasil rapat kerja dari Bapemperda DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 21 Februari 2020 bersama dengan pihak eksekutif yang hasilnya ditandatangani bersama Bupati Pati Haryanto dalam sidang paripurna. Atau Sisi Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati tahun 2020 menyampaikan laporan hasil rapat sebagai berikut. Satu, pelaksanaan waktu rapat hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020, pukul 8 pagi selesai, bertempat di luar rapat dilakukan DPRD Kabupaten Pati. Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Praksi Partai Nasdem, Didin Sapruddin, berkesempatan membacakan hasil dari rapat Bapemperda, di mana telah disepakati untuk perubahan propemperda Kabupaten Pati di tahun 2020. Sebanyak 20 rancangan peraturan daerah dan 3 rancangan peraturan daerah kumulatif terbuka. Sambutan Didin Sapruddin, anggota DPRD Kabupaten Pati, Praksi Partai Nasdem. 20 perubahan rancangan peraturan daerah ini diantaranya, Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman berakohol dan Raperda penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Raperda perubahan perda nomor 13 tahun 2014 tentang pedagang kaki lima dan Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, Raperda ruang terbuka hijau dan Raperda percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati, serta Raperda penyelenggaraan dan penanganan penyandang kesejahteraan sosial dan Raperda kemajuan kesenian dan kebudayaan daerah, serta Raperda penjagaan dan penanggulangan HIP Aids. Setelah pembacaan perubahan rancangan peraturan daerah ini disepakati oleh semua anggota DPRD Kabupaten Pati, acara kemudian dilanjutkan dengan penanda tanganan antara Ketua DPRD Kabupaten Pati bersama Wakil Bupati Pati. Tim Liputan, Parlemen TV Pati